Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sobat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai kunjungan kerja Puan Maharani Di Sleman, Yogyakarta Pada tanggal 11 November 2021 Dimana Puan Disana ada kegiatan Menanam padi saat turun hujan Jadi saat turun hujan Puan Maharani ini ke sawah Bersama ibu-ibu petani Menanam padi disana Dimana areanya itu sebenarnya Lahan seluas 6 hektar Nah dari aksi yang dilakukan Atau kegiatan yang dilakukan oleh Puan ini Mendapat sorotan dari Khususi Pujastuti Dalam akun twitternya Beliau menulis Biasanya petani menanam padi itu Tidak sedang hujan Nah ini sebenarnya ada benarnya teman-teman Karena normalnya Umumnya Kita bicara umum Petani itu kalau Saat menanam padi itu Memang tidak sedang hujan Jadi kalau ada hujan Ada turun hujan Biasanya petani itu pulang ke rumah Tidak melanjutkan Dan dilanjutkan setelah Hujan roda Tetapi yang dilakukan Puan Maharani Sebaliknya Jadi ketika Sedang turun hujan Puan ini malah menanam padi Ini yang disorot oleh Khususi Pujastuti Karena normalnya Orang menanam padi Tidak sedang hujan Apakah ini adalah Bentuk pencitraan Dari Puan Maharani Dalam rangka Mengadali Pilpres 2024 Kalau dilihat dari situ Memang Ya sah-sah saja Orang melihat di situ Karena nama Puan Maharani Adalah Masuk dalam bursa Yang diunggulkan Di Jampres 2024 Nama Puan Bahkan Puan Maharani ini Ada relawannya Yang sudah mendeklarasikan Di Malang kemarin Deklarasi Puan Maharani Untuk Capres 2024 Dan di beberapa tempat Yang lain Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat Sindiran yang dilakukan oleh Khususi Pujastuti Kemudian dilanjutkan oleh Fadri Zon Kita baca berita teman-teman Dari Detek News Fadri Zon Timpali Susi Ikut sindir Puan Tanam padi Saat hujan Gunjungan kerja Ketua DPR RI Puan Maharani Yang diisi kegiatan Menanam padi Saat hujan Barang petani Ramai Diperbincangkan Anggota Komisi 1 DPR Fadri Zon Menyambar Komentar Susi Pujastuti Soal Puan Menanam padi Saat hujan Komentar Susi Pujastuti Adalah Petani Biasanya Menanam padi Tidak Saat hujan Komentar Susi Itu kemudian Disampar oleh Fadri Zon Belum belajar Pencitraan 4.0 Kata Fadri di akun Twitternya Jumat 12 November 2021 Jadi Puan ini Belum belajar Cara pencitraan Di era 4.0 Kalau ini Dilihat dari Fadri Zon Dihubungi terpisah Fadri Zon Mengatakan Komentarnya tersebut Tak perlu Dijelaskan Kembali Fadri Zon Membiarkan publik Menilai Cuitannya tersebut Tidak usah Dijelasin Itu sudah Sangat terang Penderang Ujarnya Menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Ini Publik dapat Mengimajinasi Komentarnya Soal aksi Puan Menanam padi Saat hujan Lebih bagus Begitu kan Lebih artistik Jadi orang Ada Imajinasi Jangan Semuanya Didetailkan Dijelaskan Impuhnya Aksi Puan Menanam padi Di tengah hujan Sebelumnya Dikomentari Susi Pujastuti Dengan Emotion Tangan tertelungkup Susi menyebut Biasanya Petani Tidak Menanam padi Hujan Hujanan Biasanya Petani Menanam padi Tidak Hujan Hujanan Kata Susi Di Twitter Dalam Keterangan resminya Seperti dikutip Jumat 12 November Puan Mendatangi Area Persawan Sendang Mulyo Sreman Diy Kamis 11 November Meski Hujan Deras Mengguyur Puan Turun Ke sawah Untuk Menanam Padi Bersama Sejumlah Petani Perempuan Di tengah Lahan Pertanian Seluas 6 Hektar Selama Menanam Bibit Padi Puan Juga Berdialog Dengan Petani Mengenakan Capeing Dan Sepatu Kas Petani Puan Sesekali Berbicara Menggunakan Bahasa Jawa Piro Panen Berapa Banyak Kalau Panen Dijual Nengendi Dijual Kemana Kata Puan Pertanya Kepada Para Petani Nah Itu Teman Teman Kunjungan Kerja Puan Marani Selaku Ketua DPR Kesereman Yogyakarta Menanam Padi Saat Waktu Itu Sudah Hujan Karena Ini Sesuatu Yang Tidak Normal Teman Normalnya Ketika Ibu Petani Itu Menanam Padi Itu Sedang Tidak Hujan Nah Kalau Hujan Turun Beres Begitu Petani Dihanya Pergi Pulang Ke rumah Dikawatirkan Nanti Kalau ada Petir Kan Bahaya Nah Karena Yang Dilakukan Puan Ini Berbeda Dengan Yang Lain Ini Menjadi Sorotan Publik Bahkan Fadlisen Menyidir Belum Belajar Pencitraan Di 4.0 Kalau Kita Bicara Pencitraan Ya Bisa Jadi Ini Adalah Bagian Pencitraan Dari Puan Maran Pencitraan Kemudian Anggota DPR Mengatakan Masa Begini Mau Jadi Capres Nah Seperti Teman Singgungan Singgungan Dari Anggota DPR Kali Ini Puan Disinggung Terkait Aksinya Menanam Padi Di Tengah Hujan Apakah Ini Bentuk Pencitraan Ya Bisa Saja Orang Mengatakan Seperti Itu Nah Teman Selain Ada Sindiran Dari Fatih Zuhan Maupun Khususus Pujastuti Ada Pembinaan Dari Basto Kristianto Basto Kristianto Adalah Pengurus Dari DPP PDIB Yang Mengatakan Bahwa Itu Adalah Bagian Implementasi Ideologi Pancasila Mengenai Apa Yang Dilakakan Puan Menanam Padi Saat Hujan Dan Itu Bentuk Menyatunya Rakyat Jadi Antara Pimpinan Rakyat Ini Bersatu Di Bawah Nah Teman Untuk Lebih Coba Kita Baca Sebentar Pembinaan Hasto Kristianto Kepada Puan Maharani Kita Baca Berita Teman Dari Detik News Hasto Sebut Puan Menyatu Dengan Rakyat Hujan Hujanan Tanam Padi Bentuk Persatuan Nah Itu Bentuk Penyatuan Pimpinan Sama Rakyat Ketua DPRRI Puan Maharani Jadi Sorotan Mantan Mentor KKP Susi Pujastuti Gegara Menanam Padi Bersama Para Petani Hujan Hujanan Sekjen PDIB Hasto Kristianto Menyebut Puan Bersatu Dengan Petani Sebagai Salah Satu Representasi Rakyat Seorang Pimpin itu Harus Kuat Dalam 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 PDIB PDIB Itu Itu Bentuk Bentuk Pemilihan Dari Hasto Kristianto Nah Sasas Saja Teman Teman Karena Satu Partai Tentu Harus Dibila Tetapi Yang Dilihat Publik Adalah Tidak Normal Apa Apa Yang Dilihat Oleh Puan Karena Umumnya Menanam Padi Adalah Saat Tidak Hujan Umumnya Seperti Itu Jadi Kalau Kita Mereka Praktiknya Coba Dilihat Di Lapangan Dilihat Di Petani Ketika Turun Hujan Apa Ada Petani Yang Menanam Padi Umumnya Mereka Pergi Dan Pulang Ke Rumah Tetapi Berbeda Yang Doakan Puan Justru Sebariknya Apakah Ini Bentuk Pencitraan Sesuai Yang Ditweetkan Fadlison Mungkin Teman-teman Yang Bisa Menilai Itu Teman-teman Pembahasan Kita Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh